Yerobeam menyebabkan orang Israel menyembah patung 1 Raja-Raja 12 ayat 25-31 Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim lalu diam di sana Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka Yaitu Rehabeam Raja Yehuda Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda Sesudah menimbang-nimbang maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas Dan ia berkata kepada mereka Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem Hai Israel Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan Maka hal itu menyebabkan orang berdosa Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu Dan ke Dan menyembah patung yang lain Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan Dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi Satu Raja-Raja 13 ayat 34 Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerusalem Sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!